Selamat pagi Carol, benar sekali ini pembangunan light rail transit atau kereta piringan sudah diberlakukan di sejumlah daerah di Jakarta. Salah satunya yang terkena imbas dari pembangunan itu adalah kawasan tempat saya berada saat ini di kawasan MT Haryono. Kalau terlihat tempat saya berada saat ini, ini adalah jalanan yang memang disediakan oleh pihak penyedia proyek bagi pejalan kaki yang ingin berjalan. Karena sebagian dari sebagian jalan ini digunakan atau dipakai oleh para proyek dari pembangunan LRT ini. Nah kalau kita dilihat di sini yang menjadi imbas bukan hanya jalanannya saja di Carol, tapi lalu lintasnya kalau bisa terlihat di sebelah kanan saya, ini bagi kedaraan yang melintas dari arah Cibubur, Bekasi yang menuju ke arah Jakarta ya, ke arah Cawang, kemudian juga Tebet dan sekitarnya. Ini kalau terlihat sudah mulai padat, kalau bisa dilihat ini. Dan ini semakin siang atau semakin siang nanti ini akan semakin ramai gitu ya. Karena memang volume kendaraan yang banyak dan juga ada penggunaan atau beberapa bagian dari sisi jalan ini digunakan untuk pembangunan dari proyek ini. Bahkan ada salah satu bagian jalan di mana ini pembatas atau separator dari bus Transjakarta-nya sudah dihilangkan begitu. Jadi seluruh bus Transjakarta dan juga kendaraan umum menggunakan satu lajur yang sama. Pembangunan ini masih akan terus berlangsung hingga Desember 2018. Dan ini merupakan salah satu dari sekian banyak rangkaian proyek yang memang sudah disediakan atau disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa menyediakan transportasi masal yang bisa dinikmati oleh seluruh warga DKI Jakarta. Terima kasih.